Klub Liga Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya di Asia setelah beberapa tahun vakum di kancah Asia karena dibanet oleh FIFA. Liga Indonesia tertinggal jauh dari Liga Negara ASEAN lainnya. Ini bukan tanpa alasan, karena Indonesia tidak memiliki Liga Profesional tahun 2015 dan 2016 sehingga ketertinggalan 2 tahun ini berpengaruh besar terhadap eksistensi klub Indonesia di kancah Asia. Namun sebelum dibanet oleh FIFA tahun 2015 silam, klub Indonesia cukup gemilang di kancah Asia. Walaupun belum pernah juara, akan tetapi setidaknya klub Indonesia tidak pantas diremehkan oleh lawan. Ada dua ajang level Asia yaitu AFC Champion League dan AFC Cup. Untuk ajang AFC Champion League, klub Indonesia terakhir kali ikut ajang ini pada tahun 2011 silam yang diwakili oleh Arema. Setelah itu, klub Indonesia tidak pernah lagi bermain di AFC Champion League. Sedangkan untuk ajang AFC Cup, terakhir kali klub Indonesia bermain di AFC Cup adalah tahun 2015. Ketika itu ada dua klub perwakilan Indonesia yaitu Persib Bandung dan Persipura Jayapura. Namun sayang, Persib Bandung dan Persipura harus terhenti di babak 16 besar AFC Cup 2015 ini. Jika dihitung dalam satu dekade terakhir, setidaknya ada klub Indonesia yang selalu berhasil lolos dari babak grup. Sedangkan, pencapaian paling tinggi klub Indonesia adalah Persipura yang berhasil melangkah ke semifinal tahun 2014 silam. Selebihnya, klub Indonesia selalu terhenti pada babak 16 besar dan 8 besar. Tahun 2016 dan 2017, dua tahun jatah AFC Cup yang dilewatkan oleh klub Indonesia. Barulah pada tahun 2018, klub Indonesia mendapatkan jatah bermain di kancah Asia. Bali United dan Persija Jakarta mewakili klub perwakilan Indonesia. Bali United terlebih dahulu mengikuti playoff AFC Champion League menang melawan Tampins Rover pada ronde 1. Bali United harus terhenti pada ronde kedua oleh Chiang Rai United. Sehingga, Bali United tidak lolos ke AFC Champion League dan mendapatkan jatah di AFC Cup 2018. Persija Jakarta bisa melaju hingga babak 16 besar, sedangkan Bali United harus terhenti di babak grup. Satu tahun setelah itu, Indonesia kembali diwakili oleh dua klub di AFC Cup, yaitu Persija Jakarta dan PSM Makassar. Serupa tapi tak sama, Persija Jakarta juga terhenti pada ronde kedua babak playoff AFC Champion League. Menang melawan Home United dan kalah melawan Newcastle Jets. Pada AFC Cup 2019, PSM Makassar bisa melaju hingga babak 16 besar, sedangkan Persija Jakarta harus terhenti pada babak grup. Pada tahun 2020 ini, Bali United kembali mencoba peruntungan di babak playoff AFC Champion League. Demi ambisi lolos ke babak grup, Bali United memperkuat tim dengan mendatangkan pemain baru dan mempertahankan pemain lama. Bali United harus melewati tiga ronde agar bisa mengunci satu tempat di babak grup AFC Champion League. Ronde pertama melawan Tom Pinschrover, ronde kedua melawan Melbourne Victory, dan ronde ketiga melawan Casima Antlers. Bali United juga harus bermain away di pertandingan tersebut. Sebuah perjalanan yang sangat terjal bagi Bali United. Berkaca dua tahun sebelumnya, Bali United terhenti pada ronde kedua babak playoff. Apakah tahun ini Bali United mampu lolos ke AFC Champion League? Jikalau Bali United tidak berhasil lolos ke AFC Champion League, mereka masih mendapatkan tempat di AFC Cup 2020. Kita doakan saja yang terbaik bagi Bali United. Di AFC Cup 2020, PSM Makassar harus melewati babak playoff melawan klub Timor Leste yaitu Lilanock United. Jika Bali United berhasil melewati babak playoff AFC Champion League dan PSM Makassar berhasil melewati babak playoff AFC Cup, Itu berarti akan ada tiga klub Indonesia yang bermain di Liga Asia, yaitu Bali United, PSM Makassar, dan runner-up Liga 1 Indonesia yaitu Persebaya Surabaya. Jika skenario ini benar terjadi, maka akan sangat menguntungkan langkah klub Indonesia pada tahun berikutnya, Karena perolehan poin koefisien Liga Indonesia akan bertambah secara signifikan. Bisa saja klub Indonesia tidak lagi harus melewati babak playoff AFC Champion League, akan tetapi langsung lolos ke babak grup. Semoga saja semua ini terwujud dan Liga Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.